Halo teman-teman, Assalamualaikum Apa kabar? Selamat datang kembali pada channel Rulinsa Kraus Saat lebaran, tentu menjadi momen untuk beraneka kue lebaran disajikan dan dihidangkan Untuk menambah kecerian saat melihatnya, gunakan toples kue sebagai tempat untuk menaruh berbagai macam kue lebaran Pada edisi video momen spesial Idul Fitri ini, Rulinsa Kraus akan membagikan cara membuat toples kue lebaran yang cantik, unik, lucu dan menarik dengan topping, krim dan strawberry Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung simak cara pembuatannya di video ini di channel Rulinsa Kraus Cara membuat toples lebaran dengan topping, krim dan strawberry Untuk berlangganan, tekan tombol subscribe, like dan lonceng pada channel Rulinsa Kraus Alat dan bahan yang digunakan adalah Kain flanel warna merah, kain flanel warna pink, kain flanel warna putih, kain flanel warna krim, benang warna merah, benang warna putih, jarum jahit, dakron, meteran, sidol, gunting, lem tembak, dan toples Pola ukuran diameter 8 cm ini untuk topping strawberry dan pola ukuran diameter 6 cm berbentuk bunga untuk topping krim kuenya Langkah pertama, buatlah terlebih dahulu topping strawberry dengan menggunting flanel warna merah Membentuk bulatan dengan diameter 8 cm sebanyak 4 lembar Lalu bulatannya dilipat dan digunting menjadi 2 cm seperti ini Guntingan tadi membentuk setengah lingkaran Disini saya hanya memakai 7 lembar saja Pola setengah lingkaran ini dilipat lagi menjadi 2 cm Lalu jahit tepian pada bagian sisi lingkaran yang dipotong tadi dengan tusuk reston memakai benang warna merah Baliklah hingga bagian sisi yang dijahit berada pada bagian dalam Hasilnya membentuk segitiga seperti ini Selanjutnya, isi dengan dakron secukupnya Kemudian jahit pada bagian atasnya dengan memakai tusuk jelujur Tarik benang hingga berkerut Kemudian buat simpul mati agar kerutannya tidak terbuka kembali Buatlah topping strawberry ini sebanyak 7 buah Selanjutnya Untuk pembuatan topping krim kue Guntinglah bulatan flannel warna putih yang berdiameter 6 cm ini Membentuk bunga sebanyak 11 lembar Langkah kedua Untuk pembuatan topping kue Untuk pembuatan topping krim kue Jahitlah ujung semua helai bunganya dengan tusuk jelujur Sampai menyatu Kemudian Masukkan dakron secukupnya Tarik benang Tarik benang hingga berkerut Kemudian jahit bagian atasnya Buat simpul mati agar kerutannya tidak terbuka kembali Buatlah topping krim kue ini sebanyak 11 buah Langkah ketiga Langkah ketiga Ukurlah dengan menggunakan meteran Untuk mengetahui panjang dan lebar badan topres Berikut ini adalah ukuran untuk badan topres Guntinglah flannel warna krim Membentuk gelombang dari ujung ke ujung flannel Untuk hiasan badan topresnya Tahap selanjutnya Tempelkan lembaran flannel warna pink pada badan topres Kemudian Lanjutkan menempelkan lembaran kain flannel warna krim Di atas kain flannel warna pink Langkah keempat Langkah keempat Ukurlah dengan meteran Untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar bagian samping tutup topresnya Berikut ini adalah ukuran bagian samping tutup topres Untuk mengetahui ukuran bagian atas tutup topresnya Gambarlah dengan sepidol bagian bawah tutup topresnya Lalu guntinglah pola lingkaran Lalu guntinglah pola lingkaran yang tadi sudah digambar Sepidol Tempelkan lembaran flannel warna pink pada bagian atas tutup topres Selanjutnya Tempelkan kain flannel warna krim pada bagian samping tutup topresnya Selanjutnya Tempelkan satu persatu topping krim kue Di atas kain flannel tutup topresnya Lalu tempelkan juga topping strawberry Langkah terakhir Gabungkan badan topres dengan tutup topresnya Proses pembuatan toples lebaran sudah selesai Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya pada channel Rolinsa Krups Jika bermanfaat bagikan juga untuk teman-teman lainnya dengan menekan tombol share Terima kasih Nantikan video lainnya di channel Rolinsa Krups Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati